Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh welcome to dunia aska ya senang banget mister itu selalu semangat nengok anak muda yang semangat kamu semangat gak semangat mister apalagi melihat orang tua yang semangat Wow jiwa muda kita juga hari ini senang banget meskipun panas ya udah keringatannya susah banget jadi artis pemirsa sangat panjang meskipun kita nggak jadi artis tapi yang pasti kita di video ini bakal menginspirasi orang anak muda yang disamping kita ini siapakah nama dia kita juga bakal tahu jadi di segmen UNI kali ini kita mendatangkan seseorang yang pastinya bakal bercerita sama kita dan juga bakal menginspirasi ya kan kamu inspiratif enggak sih lumayan ya ya bagus banget orangnya kayaknya seru gitu dia bisa kayak ngikutin nih apa-apa yang saya bilang gitu ya kamu murid saya ya oke gitu jadi dia ini murid saya makanya dia panggil mister jadi mungkin kalau pemirsa kalau saya itu lagi kayak keceplosan mister 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 gitu karena kebetulan adalah mahasiswa saya gitu kamu sehat alhamdulillah selalu sehat sebenarnya belum perkenalan ya eh anggap aja saya belum tahu nama kamu ya Anda sehat Pak sehat sehat Alhamdulillah nah ini kita bakal ngapain pemirsa pastinya kita mengundang seseorang ini pasti dia punya sesuatu yang bakal diceritakan karena saya percaya setiap manusia punya cerita dan setiap manusia punya satu titik kebaikan punya satu juga sedikit sedikit Wow sangat sangat tidak sombong ya kita penasaran siapakah dia dan apa saja yang bakal diceritakan di dunia aska ini pemirsa ikuti terus dan setelah yang satu ini run kita tadi tuh masih aduh keceplosan terus saya tuh masih pengen sebut nama kamu gitu ya padahal pemirsa ini belum tahu namanya siapa oke kayaknya udah kayak udah udah kayak kulit-kulit sedikit udah kayak kulit-kulitnya udah sedikit nih kamu perkenalan dong di depan kamera kepada teman-teman baiklah sebelum lebih enak kalian menontonnya kan lebih baik teman-teman semua kenal dengan saya saya perkenalkan diri saya saya Randi ada yang sah sama panggilan saya biasa dipanggil oleh yang kecil-kecil oleh yang tua-tua juga Randi Randi berarti nama pasarnya itu adalah Randi yang tua yang muda Randi yang sama aja gitu ada yang spesial ya bukan hanya dipanggilan sih untuk jadi spesial ya kan ya kan ya nggak harus dipanggilan aja kan tapi yang lain-lain juga mungkin ada yang spesial gitu nih kita udah panas-panas belum bisa hot banget ya kita bela-belain nih untuk menginspirasi pemirsa dunia Askar di rumah kita bela-belain panas-panasan disini ya kamu hobinya apa saya kalau dari kecil tuh kalau hobi yang nomor satu tuh main bola main bola jadi hobinya main bola oke saya main bola tuh udah dari kecil belum sekolah saya ikut paman dulu waktu latihan saya kecilnya sendiri terus semuanya orang-orang dewasa lah semua lagi waktu kecil itu kamu sebelum sekolah kamu main bola dan itu diajak paman dan semua teman-temanmu itu adalah orang yang di atas kamu usianya benar banget bukan diajak paman dan mau ngikut oh mau ngikut dan senang ikut ya akhirnya kamu bersama mereka memang diajak main enggak main bola sendiri terus ke canduan terus diajak main terus udah bisa nendang bola atau diajaknya nendang-nendang bola gitu lah awalnya dulu gitu banget jadi awalnya kamu kayak sibuk-sibuk sendiri ya kayak cari-cari perhatian sampai perhatian itu benar-benar datang benar-benar ada gimana rasanya tuh kamu ketika perhatian itu benar-benar datang dan mereka mungkin meskipun dalam tanda kutip emang bukan tanda kutip ya kamu tuh emang anak bawang nah gimana nih rasa kamu ketika akhirnya kamu diajak main Oh rasanya tuh udah kita anak kecil tapi udah diajak orang dewasa main rasanya tuh senang senang dianggap ada tuh senang ya meskipun sebenarnya mereka tetap menghibur kamu ya benar gitu kita di awal-awal udah cerita kacang-kacang tapi kamu bagus banget loh memang segala sesuatu pada mulanya tuh orang nggak bakal peduli kita anak kecil siapa sih lo gitu lo bisa apa sih gitu tapi hal yang kita lakukan berulang-ulang itu kesungguhan orang tentang kesungguhan yang kamu lakukan ya kesungguhan itu pada akhirnya orang percaya ya anak ini kayaknya memang layak diajak main meskipun sebagai anak bawang gitu nah itu kan waktu kamu kecilan apakah setelah kamu besar kamu berhenti main bola atau gimana tidak meter saya malahan waktu kecil itu cita-cita saya tuh pertamanya ingin menjadi pemain sepak bola Oke dan waktu itu semenjak SMP saya latihan terus sampai pada akhirnya menemukan cita-cita yang baru Oh gitu jadi setelah kita berjuang 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 ternyata kita mengubah haluan dia menyadari juga posisi kita apa jadi pemain bola yang berkelas itu rasanya enggak enggak mungkin karena skill kita cuma segini biasa lagi cuma sini tapi saya tuh tetap semangat misalnya sedikit demi sedikit saya tingkatkan ya Alhamdulillah lumayan juga sampai jadi pemain kecamatan bermain di kecamatan juga dulu sudah prestasinya tuh dari main bola akhirnya kamu merasakan bagaimana main bola di tingkat kecamatan itu kamu hobi main bola yang lain-lain apalagi Apakah ada mungkin olahraga lain atau apa sebetulnya saya tuh kalau bermainan olahraga yang namanya permainan saya hobi dan suka semua tapi yang utamanya main bola lagi lari juga hobi pokoknya olahraga itu hobi saya gitu olahraga itu hobi kamu gitu Nah kita udah udah cerita tentang hobi ya kayaknya kita bakal pindah ke pertanyaan berikutnya karena bisa nih banyak banget di kepala mister kepo banget orang kita nih kan kamu udah ceritanya tentang hobi kamu kamu tadi udah sampai ke kecamatan juga perjuangan-perjuangan sudah besar banget ya Rania senang pasti kamu kemarin itu ya senang banget gitu kan itu hobi kita kemudian itu membanggakan karena kita pergi ke daerah lain dengan kita senang Oke Ran kamu sekarang nih eh sibuk apa nih sekarang saya sibuk kuliah dari dari dulu kamu gini aja gitu ya minta uang dong minta uang dong gitu enggak gitu ya enggak jadi maksudnya dari SMA mungkin kelas 2 saya udah bekerja tidak bekerja ikut bapak ya bekerja di kebun diri tapi dikasih pahalagi ada dapat pahalagi itu lah jajannya tapi jajan apanya lain lagi jajan sekolahnya tetap dikasih uang tapi kamu punya uang yang ya whatever you want gitu kamu pengen apa gitu dengan uang itu gitu ya itu itu dari kebun kurma kenapa rasa di Arab kebun apa dulu Pak kebun kelapa sawit jadi kerjaannya seperti apa nih waktu itu tuh jodoh jatuhinya pakai apa pakai tenaga jadi kamu waktu kelas 2 SMA udah kamu udah mendodos manen sawit gitu kan gimana rasanya capek tapi uangnya enak ya kalau setelah bekerja terus dikasih uang wah Coba kemarin itu misteri itu dekat Bang Rami pasti minta uang minta uang minta uang udah panen nih gitu kan ini wang artinya sih apa sih jangan suka minta-minta ya tapi kita harus kayak lagi kita bisa ada kemampuan kita untuk itu janganlah kamu aja yang orang tua ngasih manja gitu enggak boleh manja emang lagi manja itu lain lagi ada sejenis manja-manja yang lain wah ah iya paham lah itu ya itu paham kamu udah kamu luar biasa loran karena kamu kelas 2 SMA kamu cari uang untuk apa yang kamu inginkan ini waktu itu SMA ya sekolah orang sekolah kita hadir-hadir aja apa yang ada di sekolah tuh mungkin pelajarannya dari 100% mungkin 30 persen yang nangkap 30 persen nangkap ada apa nih malasnya lupa ditinggal di rumah Oke jadi itu malas ya sebenarnya bukan kita tuh nggak sanggup tapi memang malas malas pangkal bodoh itu bener banget tapi kamu nggak bodoh ya enggak dong ya kan enggak 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 boleh ngaku ya terserah deh di masa lalu tuh kan kita selalu berkaca dari masa lalu ya apapun yang kita lakukan gitu kayak kamu cerita malas itu menurut mister ketika kamu berani mengatakan aku malas berarti ada perubahan kali ya setidaknya ada kesadaran bahwasannya apa yang dilakukan dulu itu itu adalah salah Oke kita udah sampai kamu cerita tentang sekolah-sekolah juga kelas2 SMA kamu udah cerita kamu to mendodos mantan eh онše Harry takvidemment sudah lupa udah lupa Apalagi mendodos mantan tapi lupa iya lupa tapi semangat lupa sama orangnya ingat sama kejadian-kejadian indahnya ketika itu ada mati lampu ya kemudian ada settingan semak belukar cukuplah kita video ini di dekat semak belukar ya kan akhirnya ini kan udah panjang makan udah nanti bisa kemana-mana kita nih kita stop aja pembahasan itu kita ini niran mister pengen tahu cita-cita pertama apa sih kalau soal cita-cita sister dari kecil tuh saya bercita-cita cuma ingin menjadi orang yang berguna dan bisa membantu banyak orang dan kemudian saya setelah sama SMA saya mengikuti seleksi polisi untuk menunjukkan keinginan saya itu dan Hai pertama terus ada saru dapat pistol pistol alami artinya akhirnya pada ketika itu belum berhasil jadi polisian belum Oke Anda dan tahun pertama dan kemudian saya pulang ke rumah kan terus lanjut lagi bekerja Oke kerja dadu sawit Oke setelah itu saya orang tua saya selalu saya ada bimbel 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 fisik psikologi Oke 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 dan waktu itu malasnya udah pergi masih masih dari rumah kan dari kos perangkat ya udah ganteng-ganteng sker mau pergi bimbelan jadi kamu tuh udah udah siap-siap nih udah semangat-semangat tapi kamu nggak pergi ke bimbel Oh karena sekali sekali itu karena cuma lupa tinggalin malas setelah kamu keluar dari rumah kamu pergi kemana tuh main kekos teman nggak pergi pacaran tadi mantan udah ditinggalin masih pengen lagi ke masalah itu ya enggak enggak oke 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 tuh kamu polisi habis itu kamu cerita dong apalagi nih apalagi ini tanpa cita-cita nih polisi Oke saya juga pernah mengikuti seleksi di TNI di Bandung Bandung TNI di Bandung kamu pernah begitu itu saya tempat latihan itu di tempat Oke di Bandung itu bisa juga nggak tahu kamu cerita aja langsung hahaha enggak bisa kebayang Pak soalnya enggak pernah ngalamin ada di sini ada disini oke oke itu kamu itu tes itu terus gimana gimana waktu itu saya tuh pergi taruh tahun 2019 tahun kemarin ini oke ya saya pergi setelah berangkat setelah puasa ya tadi sana ada teman ayah saya saya tinggal di sana dari teman saya ayah saya itu di situ tempat saya tinggal dan dia juga oh bimbing saya di sana beliau ini juga membimbing kamu bimbingan maksudnya gimana nih seperti menyarankan pagi harus lari nanti siang makannya ya benar kayak care lah gitu kamu tuh harus disiplin gitu jadi beliau juga membantu kamu untuk menjadi disiplin pembentukan gitu dari segi makanan gitu oke cita-cita ini panjang banget ceritanya ya Rania dan sampai sekarang belum jadi tentara weh udah sih kita kan bisa seragamnya bisa nih ya udah apa belum 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 ya mungkin suatu saat kalaupun misalnya cita-cita itu pada akhirnya Ranti nggak dapatkan mengerjalah hidup ini bukan hanya yang kita inginkan tapi Tuhan itu selalu bekerja dengan skenario-skenario benar nggak sih Rania bisa bilang iya soalnya kalau kamu jadi tentara kan nggak ketemu misalnya kan ini juga iya 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 ketemulah orang lebay dan ya pokoknya kita tuh selalu sih ada hal yang kita syukuri gitu bukan maksudnya kamu ketemu misalnya bersyukur bukan itu maksud bisa tapi selalu ada cerita-cerita yang membuntuti itu ketika kita tidak kesini jadi kesitu maksimal jadi kesitu tapi yang pasti kamu bahagia itu bahasa Inggrisnya dari Indonesia Indonesia juga pengen tuh belajar dari kamu Indonesia nya oke ran kita tadi dari tadi ketawa aja mister tuh penasaran bisa pernah gini ya kemarin sempat ada bintang tamu mister gitu kayak ketawa aja misalnya kayak kayaknya apa namanya sampai kamera tuh kayaknya ikut joget-joget kayak kalau ada kamera tuh kayak jenis itu kayaknya bahagia banget randi ya sama dia tapi ternyata dia di di YouTube saya itu dia cerita tentang kesedihan-kesedihan yang dia alami gitu nah hidup ini menurut mister bukan hanya tentang tentang tertawa saja tapi juga ada waktu menangis kayak tadi randi berjuang tapi ada saatnya gagal gitu nah mister pengen nanya nih dalam hidup randi pernah nggak sih mengalami sesuatu yang yang membuat randi itu kayak oh my god kenapa hidup ini seperti ini gitu pernah nggak gitu ya setiap orang pasti pernah merasakan masa-masa sulit dalam hidup ini pasti berani pun ya itulah adalah sedikit ada kayak gitu mungkin ketika kamu mengalami masih sulit kamu masih muda ya Rania dan disini juga teman-teman dunia Aska ini juga pasti menunggu motivasi-motivasi apa sih yang bakal diberikan oleh bintang tamunya mister Aska gitu atau Aska di dunia Aska ini mungkin kamu bisa sedikit dong cerita ya seperti apa sebenarnya kondisi yang kamu alami ketika itu secara umum gitu gambarannya gitu mau mulai dari mana mulai dari mana ya kamu yang ngalami pak soalnya pak akhirnya kan ini kan sesuatu yang berat ya Rania tapi mungkin pemirsa di sana di luar sana pengen menunggu-nunggu apa sih yang yang bisa gitu randi ini mungkin bagikan mungkin kita diberbagi kan bukan hanya ketawa loran tapi kita juga berbagi kisah yang orang lain mungkin bisa mengambil hikmahnya gitu boleh ya Rania kamu cerita ya ikhlas ya kita nggak usah mau tahu apakah dia ikhlas tidak kita biarin aja pokoknya kita paksanya cerita baik itu waktu masa tersulit memang dalam hidup memang itu yang pernah menurutmu tersulit yang pernah kamu alami iya ramah mister masih kayak apa nih apa nih mulai menembak-menembak gitu awal mulanya singkat ceritanya iya iya waktu itu pas Randi lagi di Bandung tadi karena dia ada cerita pasti tes apa mau latihan tentara kalau untuk ambil tentara jadi ke Bandung dan apa-apa yang jadi kita terus sampai di sana pada Randi dapat kabar dari kakak randi tentang adalah masalah keluarga iya ada masalah keluarga-keluarga mungkin randi disini enggak bakal cerita bagaimana detailnya barangkali aran ya di pasir iya berpasti tapi randi akan memberikan sedikit biar tahu iya biar tahu itu kalau mungkin nanti teman-teman kalau ada atau pernah ada mengalami ini masa-masa yang sama sebaiknya semangat semangat bisa semangat bisa biar motivasi waktu itu randi latihan di Bandung dan randi dapat kabar dari kakak randi yang berada di iya itu nanya tuh gini mister randi randi sekarang dimana tanyakan ini benar ini 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 gini gini iya 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 terus randi ah emang iya kata randi kan ya di tanyanya lagi lagi sekarang di mana iya jadi perasaan itu udah nggak enak aja ya udah kaget dor gitu berdiri tembak tapi nggak mati terus ditanya lagi randi dimana randi nggak jawabnya udah berapa udah tiga kali kakak randi nanya randi dimana tapi randi nggak jawab terus randi tanyakan gimana nya itu gunanya itu kepastiannya kan nggak ada randi ini cuma mau kakak dengar-dengarnya dari orang juga belum tentu mungkin juga tapi pinggir randi udah mengatakan bahwa itu benar iya tapi dia juga nyaranin randi harus semangat terus gak baik kita-kita randi sana terus semangat mengaktikan kalau orang itu bisa jangan ada halangan yang bisa membuat randi patah atau don oke ketika kamu mendapat kabar itu sebenarnya pemisah di rumah juga mungkin belum tergambar tapi yang pastikan kamu tuh kayak berat banget gitu apa yang yang kamu rasakan ketika itu kan kakak kakak dor gitu tadi kayak kamu merasa kayak kaget gitu gimana perasaanmu persisnya tuh seperti apa tau udah tahu sih sebenarnya udah ada feeling tuh pasti selalu berkata benar dari hati itu kalau ada sesuatu itu klu-kluenya itu pasti udah benar aja apalagi ini ini adalah kaitan eh anak ayah ibu gitu kan itu kan sesuatu yang dekat jarannya keluarga iya keluarga rasanya sih ya pasti don lah setiap semangat-semangat kita untuk mengapai cita-cita kita tadi untuk keluarga bangkain keluarga ya mungkin kita bertanya untuk apalagi nih saya berjuang benar untuk apalagi apalagi motivasi supaya saya ini semangat supaya apalagi motivasi saya supaya saya bisa mencapai keinginan saya iya mungkin kan kamu ya mungkin kamu kan untuk ambil cita-cita memang untuk keluarga ya membangun keluarga gitu dan ketika itu terjadi kamu juga Oh kenapa ini harus terjadi dan apa nih gitu kan apa gue harus gimana gitu kan apalagi nih gunanya apakah gue mungkin ketika itu kamu pengen berhenti ya sempat pemikiran nggak pengen berhenti-berhenti kalau pengen bantuan nggak enggak tapi tapi rasanya motif ya untuk apalagi iya cuma pikir tapi karena dunia ini ya dipaksa kita dewasa semakin lama dunia itu bercanda lah dunia bercanda sama kita dan itu canda yang menyakitkan ya dan itu membuat kita jadi dewasa berhenti ya sekarang bagaimana kondisi kamu sejarah ini sudah bisa menerimakah atau masih ada marah atau apa atau apa nih kalau sekarang sih ya ini aja ininya maksudnya tuh nggak merasakan apa-apa tapi merasakan ada datang kemahnya setiap pastilah setiap langkah kita itu pasti kita meninggalkan hijau pasti adalah setiap apa yang terjadi pada diri kita pasti itu meninggalkan bekanya dan pelajaran itu kita dan sekarang kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan merasa bahwasanya itu telah berlalu dan nggak ada gunanya juga kalau kita bahas-bahas yang ya kita harus terus berlanjut dan kita harus tetap tegar gitu apa gitu Oh ya Ran kan tadi kita udah sempat cerita kamu tuh ngambil polisi lah ngambil tentara gitu kayak terpotong gitu Apakah akhirnya kamu berhenti pendidikan gimana nih sekarang kamu nih kemarin saya sempat berpikir di mau mendirikan usaha gitu setelah mau usaha sendiri tapi tapi selama kemarin saya bekerja Master kembali manisawit mungkin uang dan mengumpulkan uang mengumpulkan uang dan paman saya ngomong kepada saya secara kamu mau gini terus kamu kerja keras dari pagi pulangnya pada malam belum tahu kamu tertutup durinya entah berapa di kaki entah berapa di tangan terus panasnya juga itu betah paman saya dan apa kuat kamu dari kamu usia sekarang sampai tua besok untuk keluarga kamu apa kuat kamu ketah paman saya setelah saya berpikir mana lagi kalau kamu tes fungsi tes itu itu belum pasti gimana berapa kali kamu gagal berapa kali ini kamu gagal kamu belum juga jadi sampai sekarang eh bukannya saya setelah itu bukannya saya patah semangat iya mister saya cuman memfaatkan waktu itu sayang untuk kita habis cuma untuk untuk yang belum tentu hasilnya jadi kita bagus untuk kita kan yang bisa kita dapatkan setelah itu lah saya berpikir baik saya mendidikan usaha atau lanjut kuliah dulu saya mau kuliah mikir empat tahun tuh nggak kebayang lah bakal seperti apa nih lama banget gitu ya oke dan sekarang kamu kuliah alhamdulillah kuliah gimana rasanya sekarang kuliahnya ya semenjak terjadi hal-hal yang bikin kita termotivasi pada kita tuh semangat lah di itu tentu di kampus ikuti kegiatan kampus ya organisasi-organisasi kampus juga ikut ikut pokoknya apa kejadian pokoknya apapun kejadian kita di masa lalu ini akan mempengaruh jelek untuk kita ke depannya pasti membuat hidup kita tuh lebih lebih berkelas ke depannya ya kamu sih udah naik kelas menurut saya tapi ini saya dari tadi tuh kayak terpesona gitu dengan saya baru ketemu bintang tamu yang semudah kamu dan itu ngomongnya tuh saya kan orangnya penyair ya jadi kayak suka nulis kata-kata bijak tempat apa gitu dari tadi mister tuh dengari kamu tuh kayak oh gitu ini orang kayak puitis banget kata-katanya tuh kayak kamu bilang ini kalau kita berjalan pasti kita ninggalin jejak itu tuh nggak pernah kepikiran satu nggak nggak tahu kamu tuh gitu loh Randi sampai paman kamu bilang kalau kita nanti kita bekerja nanti nanti entah berapa durian wah gitu kan itu tuh kayak mujiz banget orang keren banget gitu ya saya kayak dari tadi tuh saya pengen ngatakan kenapa sih orang-orang sumber tuh puitis gitu tapi baru ketemu kamu loh beneran saya tuh bukan kayak weh mister ini mentang-mentang saya disini mentang bukan saya benar-benar jujur baru ketemu bintang tamu yang muda seperti kamu ada kayak ngambil ya kata-kata bijak lah yang yang membuat ini gitu ya mudah-mudahan yang merasakan itu bukan saya aja itu pemirsa dunia askal juga mungkin menyimak kata-kata bagaimana kamu merangkainya gitu dengan begitu-beginya Ran kamu tadi udah bilang bahwasannya masalah itu bakal memdewasakan kita itu kamu bilang tadi kan untuk membuat kita terus begini dan begitu gitu saya pengen pesan kamu di dunia askal pemirsa dunia askal terutama anak-anak muda ya terutama anak-anak muda yang yang mungkin masih SMA masih apa atau galau-galau kuliah atau main game segala macam saya lebih kayak minta pesan Randi kepada kenapa sih pesan dari Randi tentang pendidikan karena Randi ini kan sudah sempat kayak gap year gitu udah berhenti gitu tamat SMA tuh ngambil-ngambil itu baru lanjut kuliah gitu pesan-pesan kamu kepada teman-teman tentang pendidikan apa sih jadi gini untuk teman-teman semuanya yang lagi berkuliah atau yang masuk sekolah atau juga sedang menempuh pendidikan juga wester pokoknya jangan putus asa semangat jangan jadikan satu cobaan umpamanya ada masalah kita jangan jadikan masalah kita itu untuk penghambat langkah kita nah justru jadikan masalah itu untuk memotivasi kita untuk lanjut lebih jauh lagi melangkah untuk kedepannya terutama pendidikannya aranya apakah keterbatasan biaya atau ini dan itu gitu rancang sebisa mungkin kita jangan nyerah gitu ya jangan jadikan itu penghalang kita untuk bisa bisa nyelesaikan sekolah kita bisa nyelesaikan wisuda atau gimana ya sekarang Hai orang di kamu tuh ngomong dari tadi bisa tuh kayak terkesan banget ya kayak nggak nyangka aja gitu soalnya kan kita sebenarnya nggak dekat jarang ini baru pertama kali kita ngobrol berdua bener nggak kita nggak ada bohong-bohong pengisian di belakang kamera atau apa enggak pernah maksudnya kita baru hari ini ketemu ya Rania saya tuh sama Rani ini baru ketemu nih di kelas dan kita kayak cuma janjian untuk buat video ini kan sebelumnya kita nggak pernah Rani kita gini nggak pernah kan kita nggak pernah main bareng nggak pernah ngapa-ngapain gitu tapi benar-benar saya kayak merasa kayaknya Rani ini bakal saya undang lagi berikut-berikutnya lagi mungkin kayak nggak tahu Rani misalnya kayak terkesan aja gitu kayaknya masih ada yang mister pengen tahu tapi Ran waktu juga lah yang memisahkan kita terima kasih Rani sudah di dunia Aska cerita-cerita kamu tuh kayak membuka mata mister dan apa yang kamu lalu itu sebenarnya tidak mudah dan tidak gampang juga jadi teman-teman belajarlah dari Rani sebesar apapun masalah datang ke dalam kehidupan Anda apakah masalah dari keluarga atau masalah dari luar nah dalam kasus Rani ini masalah dari keluarga tapi Rani tidak pernah berhenti berjuang nah seperti apakah Randi berjuang setelah dia tamat sekolah dan dia harus ini harus ini gagal dan ini dan itu gitu tetap ajaran itu padahal yang memilih untuk kuliah lagi ya Rani dan Rani juga mengajarkan di sini tuh kalau kita punya orang tua dan dikasih uang jajan bukan berarti kita nggak bisa bekerja dengan pokoknya jangan manja lagi dunia ini kecuali yang tit yang tadi yang manja satu lagi ya terima kasih Rani hanya ini bakal banyak banget kayaknya bakal putus-putus karena kamu amazing ya bintang tamu yang luar biasa terima kasih banyak Oh ayo kamu promosi dulu biar video-video kita nih banyak ditonton Halo teman-teman dan dunia suka jangan lupa tonton video ini sampai selesai ingat jangan di-skip kalau anda skip itu berkurang itu Rugi banget Rugi banget untungnya ada tuh berkurang gitu ya untungnya berkurang ya pokoknya nonton sampai habis jangan skip jangan lupa subscribe juga like comment share dukung channel ini ya agar terus berkembang kita bisa mengundang Randi-Randi yang lain Oke Randi terima kasih banyak saatnya mengatakan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pencet bang pencet kuat pencet kuat